Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Fathur Nah, kita di video kali ini akan bahas tentang stoichiometri dalam larutan ya Setelah sebelumnya, kita sudah bahas ya ini masuk playlist praktikum kimia dasar 1 ya Jadi sebelumnya itu, kita bahas pengenalan alat laboratorium Kemudian pembuatan larutan dan pengenceran larutan Nah, sekarang sudah dibuat nih larutannya, mau diapain? Ya, nanti kita akan coba lihat bagaimana percobaan tentang titrasi asam basah ya Nah, jadi ada asam, ada basah Kalau dicampur tentu saja pasti bereaksi ya Oh iya, ciri-ciri reaksi terjadi itu ada 4 setidaknya ya Ya, yang pertama terjadi perubahan warna Kalau ada dicampur, oh berubah warnanya Oh bisa kemungkinan terjadi reaksi kimia Kemudian apalagi? Terbentuknya endapan, nah itu juga ciri dari reaksi kimia Terbentuknya gas, itu juga ciri reaksi kimia Dan yang terakhir adalah terjadinya perubahan suhu Ya, contohnya misalkan reaksi antara larutan HCl dan larutan NOH Itu kan sama-sama tidak berwarna Dicampur juga tetap tidak berwarna Ya, karena hasilnya kan garam dapur dan air Ya, tapi yang terjadi perubahan di situ Ada panas, kalau kita ukur pakai termometer Suhunya akan meningkat ya Nah, reaksi apa yang seperti itu? Komen di bawah ya Pasti tahu Nah oke, sekarang kita coba simak sama-sama video tentang titrasi asam basah ya Nah, sekaligus nanti kita lihat peralatan apa saja yang dibutuhkan ya Check it out Oke, sekarang kita coba lihat sama-sama Ini adalah seperangkat alat untuk melakukan titrasi ya Jadi, kalau kita lihat di situ ada labu Alan Mayer Ya, atau di situ bahasa Inggrisnya apa? Conical flash Ya, atau Alan Mayer juga Kadang orang menuliskannya Alan Mayer gitu kan Kemudian di bawahnya ada white tile Jadi, dasarnya harus putih Karena ini kita melihat perubahan warna ya Jadi, kalau dasarnya berwarna atau gelap Itu akan kurang terlihat nanti Ya, warnanya kurang terlihat jelas Jadi, sebaiknya dasarnya alasnya itu berwarna putih Kemudian di atasnya itu ada buret Nah, kemudian ada tab, kran Yang bisa dibuka dan ditutup Untuk mengeluarkan larutan yang ada dalam buret Dan kemudian buret ini ditempel ya Pada statif ya, batang statif Jadi, dijepit di statif itu Ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya di pengenalan alat lab ya Statif itu seperti apa Nah, sekarang kita coba sama-sama lihat Videonya Oke, nah ini kalau kita lihat yang dimasukkan adalah HCL ya HCL 25 ml ke dalam Conical flash atau Alan Mayer Nah, di sini ada tulisan Unknown concentration Jadi, konsentrasinya tidak diketahui Tujuan dari titrasi adalah Untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan Nah, ini HCLnya mau kita cari tahu nih konsentrasinya Oke, itu 25 cm kubik Ya, cm kubik dengan ml itu sama saja Oke, itu diambilnya pakai apa kira-kira Ya Diambilnya pakai pipet volumetri ya Ukuran 25 ml Nah, dikeluarkan Dari pipetnya Dimasukkan ke dalam Alan Mayer disitu Kalau kita lihat Ya Oke Kemudian Ditambahkan indikator Nah, dia disini menggunakan Indikatornya adalah Phenolphtaling Ya Colorless in Acid Solution Nah, jadi dia tidak akan berwarna Kalau dalam larutan asam Tapi akan menjadi pink Ya, atau merah muda Di larutan basah Nah, itu Indikator itu adalah Suatu larutan yang bisa berubah warnanya Ya Ketika Dalam asam Atau dalam basah Ya Nah, untuk Phenolphtalin Dia Dalam asam tidak berwarna Dalam basah berwarna merah mudah Ya Teraih pH-nya sekitar 7-8 lah ya Jadi Di bawah 7 itu Tidak berwarna Nah, 7-8 Merahnya muda banget Gitu ya Kalau sampai 8 ke atas Merahnya Pinknya sangat Sangat gelap Ya Jadi semakin basah Semakin pekat Si pinknya Nanti kita lihat deh Nah, ini dia Tidak berwarna Karena Di Elenmeyer-nya adalah Asam Larutan asam ya Nah Kemudian ini ada NaOH Kalau kita lihat ya NaOH Dengan konsentrasi 0,1 molar Mau dimasukkan ke dalam buret Nah, ini Sudah diketahui Konsentrasinya Ya Jadi Dalam titrasi itu Satu Larutan Tidak diketahui Konsentrasi Satunya lagi Harus diketahui Kalau dua-duanya Tidak diketahui Tidak bisa Ya Nah, inilah yang disebut sebagai Larutan standar Larutan yang sudah diketahui Konsentrasinya Ya Ya NaOH Merupakan larutan standar sekunder Ya Apa artinya sekunder? Dia Tidak stabil Larutannya ya Jadi Kalau Didiamkan saja NaOH Itu nanti dia Konsentrasinya akan makin berkurang Larutannya Konsentrasi larutannya akan semakin berkurang Karena dia bereaksi dengan udara Ya Nah Sehingga Dalam Pemakaiannya Larutan standar sekunder Perlu Distandarisasi terlebih dahulu Dengan larutan standar Primer Ya Contohnya adalah dengan Asam Oksalat Jadi asam Oksalat Digunakan untuk Menstandarisasi NaOH Oke Nah Kemudian ini lihat NaOH-nya dimasukkan ke dalam buret Nah Menggunakan corong ya Kalau kita Tidak yakin Eee Akan Pas masuk Larutannya Ya gunakan corong Tapi kalau sudah yakin Masuk Dengan pas Ya ke dalam si buretnya Karena mungkin Lubangnya cukup besar Dan Gelas kimia juga ada moncongnya Ya itu gak apa-apa ya Kalau sudah yakin Kalau belum yakin Ya pakai Corong lah Nah Nah NOH ditambahkan Nah sampai penuh ya Sampai penuh Sampai pas Kapasitas burat itu 50 ml Biasanya Nah Oke itu Ditambahkan Terus Kemudian Lalu dilakukanlah Titrasi Ya Lihat Nah Kenapa berubah warna pink Kemudian hilang Ya ini kan Artinya kan kita tambahkan Dari atas itu Dari berat NOH Masuk Nah ingat Phenolphtalin akan berwarna pink Ketika dalam larutan basah Nah jadi ketika Phenolphtalinnya berinteraksi dengan basah Dia akan menjadi Warnanya pink Tapi kemudian Basah itu Si NOH nya Bereaksi dengan HCL Dinetralkan Sehingga NOH dalam Ellen Mayer Hilang Makanya larutannya Larutannya Menjadi Tidak berwarna Karena NOH nya sudah Habis bereaksi Seperti itu Artinya Masih asam nih Larutan Di Ellen Mayer nya ya Lanjut Nah sampai kapan Ini Berakhir Titrasi Akan diakhiri Sampai Kalau gunakan Indikator Phenolphtalin Berarti sampai Warna pink Dan tidak akan Berubah lagi Warnanya Ya Oke Kita tunggu Nah Oke Jadi tambahkan NOH nya Tetes demi tetes Jangan Currrr Itu nanti bisa kelebihan Kalau kelebihan Nanti kita akan Salah dalam Perhitungannya Ya Oke Terus Tambahkan Terus Ya Jadi harus Sabar Nah lihat Alasnya warna putih Alasnya berwarna putih Jadi dalam Melakukan titrasi Kita harus Bersabar Orang sabar Disayang Tuhan Bukan pantatnya Lebar Nah Oke Kayaknya sebentar lagi Nah Kelihatan Eh Masih Masih hilang Masih hilang Kita tunggu Iya Masih hilang Oke Nah Ini Ya Katanya apa This is the end point Nah makanya ada istilah Titik akhir titrasi Inilah titik akhir titrasi Yaitu saat titrasi selesai Dihentikan ya The pink color does not disappear Ya Jadi warna pinknya Tidak hilang lagi Nah Jadi ada yang sebut sebagai Titik ekivalen Ada yang sebut dengan titik Akhir titrasi Sama atau beda Coba komen di bawah Ya Oke Kita lihat Nah sekarang kita akan coba Lihat berapa volume NaOH yang digunakan ya How much Nah Ingat Cara membacanya Jangan salah Ya Kita pause dulu Jadi Pandangan mata Harus tegak dengan Si buretnya Si posisi meniscus cekungnya Jangan sampai Di bawahnya Atau di atasnya Atau dari samping ya Itu namanya nanti Kesalahan Paralax ya Kesalahan dalam Melakukan pengamatan Nah disini Kalau kita lihat Dia nolnya akan dari atas ya Nolnya dari atas Turun terus Nah disini sampai Nah itu 25,4 Meniscus cekungnya ya 25,4 ml Digunakan untuk Menetralisasi 25 ml HCl Asam klorida Berarti kalau dalam perhitungannya Gimana tuh Nah itu tadi Percobaan Titrasi asam basah ya Antara HCl Dan NaOH Tadi ada pertanyaan tuh Gimana cara mencari Atau menentukan Molaritas HCl Yang tadi Di Alan Mayer ya Tidak diketahui kan Nah didapat volume Yang digunakan Volume basah yang digunakan Sebanyak 25,4 Ya Oke saya kasih tau deh Rumusnya ya Jadi gunakan persamaan N A Kali V A Sama dengan N B Kali V B Dimana A nya itu asam B nya basah N itu adalah Normalitas Nah kalau kita jabarkan Kemolaritas N itu sama dengan Valensi kali Molaritas Berarti kalau kita turunkan Persamaannya A Dikali M A Dikali V A Sama dengan B Dikali M B Dikali V B A Valensi asam M A Molaritas asam V A Volume asam B Valensi basah M B Molaritas basah V B Volume basah Nah bagaimana Cara menentukan Valensi Ya Kalau asam Valensinya dilihat Dari jumlah H nya Jadi kan HCl HCl Valensinya 1 H2 S4 Valensinya 2 Seperti itu Kemudian Valensi basah Lihat OH nya ada berapa Kalau NOH 1 Kalau CA OH 2 kali Nah OH nya ada 2 kali Berarti valensinya 2 Nah seperti itu ya Jadi nanti tinggal masukkan saja Angka-angkanya Berarti yang dicari adalah M A Ya A nya 1 kan M A dicari V A Yang di Alan Mayer tadi berapa dimasukinnya 25 ml kan Nah kemudian M B Molaritas basahnya Tadi berapa 0,1 kan 0,1 V B nya Didapat tadi 25,4 ml Ya B nya Valensi basahnya Tentu saja 1 ya Oke Nanti tinggal dicari M A nya berapa Oke Good luck Terima kasih M sorted Terima kasih Terima kasih Terima kasih.